Wanita Iblis Jelit 16. Sinona baju merah tak minacuhkan. Dengan tenang ia mengemasi rambutnya yang kusut, lalu tertawa lepas, jangan jual suara besar dulu. Jika tiada persiapan, masakah pihaku berani mengundang kalian habis berkata ia terus melangkah maju. Tai Hang Mim beri isyarat agar keempat padri jubah merah yang menghadang di tengah itu menyingkir Mim beri jalan. Dengan lengangnya Nona baju merah itu melintasi lingkar kepungan rombongan orang gagah. Tiba-tiba ia berhenti lagi dan berpaling. Di luar barisan padang bunga ini terdapat sejenis kabut beracun yang selalu bertebaran siang malaem. Kabut itu tiada berwarna dan berbau. Sebaiknya tuan-tuan jangan pergi kemana-mana. Jika berani melanggar peringatanku, kalau sampai terkena kabut beracun, jangan sesalkan siapa-siapa. Tanpa menunggu Tai Hang menjawab, sekali melesat Nona baju merah itu sudah berada pada jarak dua tombak jauhnya. Dan setelah berlenggang-lengguk di antara gerumbul pohon bunga, pada lain kejap ia pun lenyap. Tai Hang melingkar-lingkarkan tangannya ke atas. 36 murid Sio Lim si cepat bergerak-gerak mim bentuk diri dalam sebuah susunan barisan. Sio Ye Aucu tertawa, bukankah barisan ini disebut barisan lohantin yang termasyur dari partai Sio Lim S.I. Benar, Tai Hang pun tertawa, barisan ini jarang sekali dikeluarkan. Terdiri dari dua barisan yakni barisan besar dan barisan kecil. Barisan besar merupakan barisan lengkap yang terdiri dari 108 orang. Barisan kecil hanya terdiri dari 36 orang. Sayang anak murid Butong Pei belum datang. Jika Mirka datang, tidak dapat Loni menyaksikan barisan Ngo Heng Te On Butong Pei yang ternama itu. Sio Ye Aucu menjawab, harap Tai Su jangan khawatir. Dalam perjalanan telah kutinggalkan tanda-tanda sandi kepada anak murid Butong Pei. Dari Beng Wat Chi yang sampai di tempat ini. Tetapi karena kita memajukan tempohnya, mungkin anak buah partai saudara tak mengetahui hal itu, Subotun menyeletuk. Tiba-tiba si Nona Baju Biru tertawa melengking, sebaiknya mereka cepat datang saja dan sebelum tengah malam ini sudah masuk ke dalam lembah kot Bengkoh sini. Dengan demikian menghemat tenaga dan waktu kami. Sio Ye Aucu tak mengacuhkan sindiran Nona itu. Ia tertawa, setelah diambil putusan untuk memajukan kedatangan kita, telah kusuruh murid Butong Pei di Lereng Beng Wat Chi yang segera melapor ke Butong San. Minta supaya Butong Pei segera memberangkatkan bantuan. Mungkin dalam dua hari ini mereka tentu datang. Jika tidak hari ini tentu besok pagi. Tai Hang Sian Su menyatakan supaya Sin Chong To Tiang, ketua Butong Pei yang sekarang supaya Mi mimpin sendiri, tentang salah paham antara Butong dan Sio Lim dahulu, mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita hapuskan, kata ketua Sio Lim Esi. Jangan khawatir, kata Sio Ye Aucu, Sutit yang Mi jadi ketua Butong Pei sekarang ini tak begitu Mi mandang sungguh-sungguh akan perselisihan dengan Sio Lim Esi yang lampau. Sio Lim dan Butong merupakan sumber ilmu silat yang tertua. Sedikit salah paham yang terjadi pada masa lamapu, telah kujelaskan pada Sin Chong Sutit. Padri Sin Chong ketua Butong Pei yang sekarang, termasuk murid keponakan dari Sio Ye Aucu, maka ia Mi manggil Sutit. Tai Hang tersenyum. Karena saat itu masih beberapa jam lamanya dari tengah malam, maka ia mengajak sekalian rombongannya beristirahat nimulangkan semangat. Sekalian orang gagah pun duduk bersemedi dan kedua nona benggak itu masih terkepung di tengah-tengah mereka. B.W.E. Hang Swatsi nona baju putih sejenak Mi mandang ke sekeliling rombongan tetamu, kemudian ia pun duduk. Senjatanya Giyokci diletakkan di samping. Sejak muncul tadi, ia tetap tidak mau bicara, wajahnya tampak hambar. Di antara ketiga saudara seperguruan yang digelari sebagai benggak Sam Li, dialah yang paling cantik. Hanya bedanya, si nona baju biru dan baju merah selalu eri anggih mbira dan murah tertawa, tetapi B.W.E. Hang Swatsi selalu berwajah dingin laksana kutub putara. Si merah Mi metik setangkai bunga, serunya, Sam Sumoai, bangunlah. B.W.E. Hang Swatsi hanya mengangkat kepalanya pelahan-lahan, ada apa? Lihatlah kedua orang yang duduk berdampingan itu. Mereka kasak kusuk dengan asik sekali. Dengan selalu berwajah dingin dan tak menempi reaksi apa-apa, berkatalah B.W.E. Hang Swatsi dengan tawar, apanya yang perlu dilihat? Sudahlah jangan melihatnya. Lebih baik Tua Suci duduk Mi mulangkan tenaga. Jika terjadi pertempuran nanti, tentu akan berlangsung seru sekali. Si biru tersenyum, jangan khawatir Sumoai, Suhu sudah mengadakan persiapan. Masakan kita perlu berjerih payah Mi muang tenaga dengan mereka. Sekalipun kedua nona itu bicara dengan pelahan sekali tapi bagi rambungan jago-jago yang sedang Mi musatkan panca indera itu, sudah tentu dapat mendengarkannya. Tai Hang Mi buka matu dan Mi mandang kedua nona itu sejenak lalu pejamkan matel lagi. Karena B.W.E. Hang Swatsi tak mau berdiri, si biru terpaksa duduk juga di sebelahnya. Serunya dengan berbisik, dalam pesta Chiawung Hun Yan nanti, orang-orang itu pasti akan mati semua. Apakah kau tidak menghiraukan pemuda kekasihmu itu? B.W.E. Hang Swatsi serentak berpaling kepada Toa Suci-nya, duniakan banyak orang lelaki, mengapa Toa Suci mencemaskan kematian pemuda itu? Si nona biru tertawa, ih, kiranya tak salah Suhu sering Mi mu jimu sebagai seorang gadis yang berhati dingin. Rupanya kau lah yang akan dijadikan pewaris Suhu untuk menggantikan beliau. Sahut B.W.E. Hang Swatsi, yang mudah harus menghormati yang tua. Kepandayan Toa Suci, baik dalam ilmu silat maupun dalam kecerdasan dan keganasan, jauh melebih diriku. Masakan aku berani Mi lancangi Toa Suci? Tiba-tiba wajah nona baju biru berubah gelap. Serunya dengan bersungguh, tetapi jika Suhu Mi milihmu. Sahut B.W.E. Hang Swatsi, tak mungkin Suhu akan Mi milihku. Pun andai kata Mi milih aku, aku pun tentu akan menyerahkan pada Toa Suci. Nona baju biru itu merenung diam seraya Mi mandang awan di langit. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, jika hatimu benar-benar sama dengan ucapanmu, aku tentu akan Mi malas budimu. Kali ini mereka bicara sepelahan mungkin hingga hanya orang-orang yang berada di dekatnya saja yang mendengarnya. Angin malah M. berhembus di lembah sunyi, menerbitkan suasana yang makin menyeramkan. Berpuluh-puluh jago silat ternama mengepung dua orang nona cantik. Benar-benar suatu pemandangan yang jarang terdapat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara melengking maca M. naga meringki. Suara melengking itu Mi mecah kesunyian malem, mengejutkan sekalian orang gagah yang tengah bersemedi. Siowye Aucu serintak berbangkit, nah, dia sudah datang serunya. Apakah Sin Chong Toti yang tanya Tai Hong? Siowye Aucu minggia kan, benar, sekalipun suitan itu bukan dari dia, tetapi dia tentu yang Mi mimpin rombongannya. Ketua Siow Lim Si berdiri, ujarnya, kalau begitu biarlah loni bersama murid-murid yang mehnya mutinya. Tetapi Siowye Aucu mencegahnya. Tak berapa lama, dari gerumbul pohon-pohon di padang bunga, bermunculan beberapa sosok bayangan. Sekalian rombongan sama berdiri. Cepat sekali pendatang-pendatang itu tiba. Yang paling depan seorang tua berjenggot putih menjurai sampai ke dada. Mengenakan jubah warna biru. Kepala besar, metu bundar dan pelinga panjang. Dia adalah Sin Chong Toti yang, ketua partai Butong Pei. Tai Hong Sian Su bergegas-gegas menghampiri dan mim beri hormat. Maaf kelambatan loni untuk menyambuti kedatangan Tu Heng. Ketua Butong Pei segera mim balas hormat. Sahutnya dengan tertawa, ah, jangan Tai Su merendahkan diri. Karena milapih murid-murid dalam barisan Ngo Heng Tin, hingga sampai mim buat Tai Su menunggu lama. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, tetapi walaupun datang terlambat, Pinto, aku, telah mengajak beberapa kocu dari Cheng Seng Pei dan Kun Lun Pei untuk datang kemari. Mudah-mudahan kelambatan Pinto itu dapat ditebus dengan itu. Memang di belakang ketua Butong Pei itu tampak empat orang paderi yang usianya rata-rata sudah lebih dari lima puluhan tahun, tetapi mereka masih tampak segar dan gagah. Terutama sinar matanya mi mancar tajam sekali. Pertanda bahwa mereka adalah ahli-ahli lewekang yang berilmu tinggi. Sin Chong Tot yang mim perkenalkan kedua orang yang berdiri di sebelah kiri, kedua saudara ini adalah kedua persaudaraan Song Hang dan Song Guat dari Partai Cheng Seng Pei. Omi Tohut Cepatai Hang mim beri hormat. Sudah lama Loni mengagumi nama saudara berdua. Sungguh beruntung sekali hari ini. Kedua saudara Song itu pun mim balas hormat. Ah, karena Su Heng kami ketua Cheng Seng Pei belum menyudahi pertapaannya, maka tak dapat datang dan sengaja mengutus kami berdua saudara untuk mi menuhi undangan Tai Su. Tai Hang mengaturkan terima kasih. Kemudian Sin Chong mengenalkan lagi kepada kedua orang yang berdiri di sebelah kanan, dan inilah Tian Heng dan Tian Ji O. Kedua Tu Heng dari Kun Lun Pei. Sebelum Tai Hang mim buka mulut, kedua amaem dari Kun Lun Pei itu pun sudah mendahului, ketua kami sedang mi menuhi undangan seorang sahabat di Tian San dan belum pulang maka kami berdualah yang datang mi menuhi undangan Tai Su. Kembali Tai Hang mengaturkan terima kasih. Kata Sin Chong Tojin, hendaknya janganlah Tai Su merendah diri. Saat itu sekalian orang gagah sudah sama berkumpul di sini. Kita mi merlukan seorang pemimpin untuk mengatur dan menyatukan langkah. Dalam hal ini ku kira hanya Tai Su yang tepat menduduki jabatan itu. Mengenai diri Pinto dan kedua saudara Song Hang dan Song Guat, Tian Heng dan Tian Ji O, mereka adalah sahabat lama Pinto. Maka beranilah Pinto mewakili Nierka dalam pendapat ini. Dalam keadaan seperti saat itu akhirnya Tai Hang mau juga menerima pengangkatan itu. Sin Chong Tojin melambai ke belakang dan tujuh hamaem yang berdiri pada jarak beberapa tombak di belakangnya segera bergegas-gegas lari menghampiri serta memberi hormat. Ketujuh hamaem itu rata-rata sudah berumur lebih dari 30 tahun. Masing-masing menyanggul pedang di punggungnya. Sin Chong Tojin menunjukkan kepada mereka katanya, mereka adalah ketujuh murid Pinto yang Pinto pilih paling baik sendiri kepandainya. Telah Pinto latih mereka dalam barisan Ngo Heng Tin. Lima orang yang maju dan dua orang yang menjadi cadangan. Jika Tai Sumi merlukan, setiap waktu boleh mimanggilnya. Lagi-lagi Tai Hang mengaturkan terima kasih. Kata Ketua Butong Pei pula, tentang sedikit salah paham antara Butong Pei dan Xiao Lim Pei dahulu, tak usahlah Tai Sumi mempersoalkan lagi. Habis berkata Ketua Butong Pei itu segera berputar tubuh dan mim beri hormat kepada Xiaoye Aucu, Tecu tak berguna, tak mampu mimikul beban yang amat berat ini. Harap Paman Guru suka mim beri bantuan dan petunjuk seperlunya. Jawab Xiaoye Aucu, Pergolakan dunia persilatan kali ini yakni, boleh dikata yang terhebat selama beberapa ratus tahun ini. Dalam pergolakan sekarang ini apabila dapat mie lewatkan dengan selamat, aku akan mengasingkan diri ke tempat suci. Aku akan melewatkan sisa hari tuwaku dengan tenteram. Di belakang gunung Butong San, terdapat beberapa tempat yang indah pemandangan. Silahkan Paman mimilih tempat yang mana, nanti akan kami bangun sebuah tempat pertapaan. Pertama-tama, agar Paman selalu dapat mie memberi petunjuk pada Tecu. Kedua, agar murid-murid sekalian dapat mie baktikan diri untuk merawat Paman. Xiaoye Aucu tertawa, hal ini kelak kita bicarakan lagi. Sekarang yang penting kita harus merundingkan rencana untuk menghadapi musuh. Melirik kepada kedua nona yang masih duduk bersemedi, Sin Chong berbisik menanyakan kepada Tai Hong, apakah Tai Su belum bertemu dengan ketua gerombolan benggak itu tanya Sin Chong Tojin pula. Belum, orang itu nanti malam baru mau keluar, jawab Tai Hong. Kedua nona itu saat ini memang tak mampu lolos dari kepungan kita. Tetapi begitu guru mereka muncul, kita tentu berabaih karena dari muka dan belakang harus menghadapi musuh. Jika Tai Su setuju, lebih baik kita tawan dulu nona itu. Tai Hong diam sampai beberapa saat. Tiba-tiba Subotun menyeletuk, Loh Su setuju pendapat Sin Tong Toheng. Kedua nona itu berkepandaian sakti. Jika lebih dulu kita ringkus, tentu dapat mengurangkan kekuatan mereka. Kiu Esing Tuihun Kau Chin Hang juga setuju. Ia menyatakan tak usah berlaku sungkan terhadap gerombolan semaca benggak. Beberapa orang pun menunjang pendapat itu. Karena terpisah dekat, maka kedua nona itu pun dapat mendengar pembicaraan mereka. Si baju biru mi buka matu dan berbisik kepada si putih B.W.E. Hang Swat, keadaan makin gawat. Rupanya mereka hendak menawan kita. Dan suhu entah apa sudah turun dari persemediannya. Belum selesai ia berkata tiba-tiba terdengar bunyi genta bertalu-talu. Seketika si nona baju biru mi meringas semangatnya, nah, apakah itu bukan pertanda dari suhu? B.W.E. Hang Swat menengadah mi mandang ke langit, katanya, benar, tetapi kita harus menunggu sampai beberapa jam lagi baru Seng Mala M. tiba. Si baju biru tertawa, apabila bertemu suhu, Jisumoi tentu akan menceritakan tentang keadaan kita di sini. Beliau tentu segera bertindak. Jika tak dapat datang sendiri tentu akan mengirim orang untuk menolong kita. Musuh yang kita hadapi saat ini, terdiri dari jago-jago kelas 1. Jika bukan suhu sendiri yang datang, sukarlah untuk menolong kita, kata B.W.E. Hang Swat. Sinona baju biru sejenak keliarkan pandangannya ke sekeliling penjuru, kemudian ia berseru, sumuai, bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Rupanya kita terpaksa harus turun tangan. Kiranya saat itu karena didesak orang banyak, Tai Hang Sian Su terpaksa meluluskan untuk menawan kedua Nona itu. Tetapi justru Tai Hang menyetujui, keadaan malah menjadi sunyi. Sekalian orang gagah berdiam diri. Rupanya mereka masih teringat akan pertempuran antara B.W.E. Hang Swat lawan jago Tibet Pek Cogi dan si Nona baju biru adulwekang dengan Subotun. Kesan-kesan itu membuat masing-masing harus berpikir panjang karena merasa tak ungkulan melawan kesaktian kedua Nona itu. Hal itu membuat kedua wakil Kunlun Peah Maem Tian Heng dan Tian Jie menjadi haran. Mereka melangkah ke depan. Kami berdua saudara bersedia untuk melakukan rencana kita menawan kedua Nona itu, kata Tian Heng. Melihat bagaimana kening kedua saudara itu menonjol tinggi dan langkah kaki Mereka ringan sekali, dia M.D.A.M. Tai Hang menduga bahwa kedua Amaem Kunlun Peah itu tentu memiliki ilmu pedang yang sakti. Dan memang Partai Kunlun Peah termasyur ilmu pedangnya. Ah, Jiwi Toheng baru saja tiba dari perjalanan jauh. Lebih baik beristirahat dulu. Biarlah Loni suruh murid-murid saja yang turun tangan, kata Tai Hang. Tian Heng tertawa, dari jauh Pinto datang sampai saat ini belum mendirikan suatu jasa. Semoga tindakan Pinto berdua ini dapat diterima sebagai sumbangsih Partai Kunlun Pei. On Mi Tohut seru Tai Hang Sian Su, ilmu kepandayan benggak luar biasa aneh dan saktinya. Partai-partai persilatandi. Tionggoan sukar menghadapi mereka. Harap Jiwi Toheng jangan memandang rendah mirka. Tetapi rupanya ketua wakil Kunlun Pei itu tak mau dicegah. Tian Heng mencabut pedang dan setelah mengaturkan terima kasih atas petunjuk Tai Hang Sian Su, ia segera menghampiri ke tempat dua nona. Melihat Su Hengnya maju, Tian Heng pun mencabut pedang dan loncat menyusul. Melihat kedatangan kedua amaem itu, si nona baju biru malah pejamkan mata bersikap tak mengacuhkan. Ketika tiba di tempat kedua nona, pertama-tama kesan yang membuat Tian Heng terkesiap adalah ketika melihat bentuk senjata si nona baju biru yang aneh. Huh, senjata apakah yang begitu aneh bentuknya? Dan entah dari bahan apa dibuatnya. Rupanya bukan dari bahan besi, pun bukan dari baja, Tian Heng menimang 5 NG. Kemudian ia beralih mi mandang ke arah BWE Hang Suat. Kembali ia terkesiap dan heran mengapa senjata si nona baju putih terbuat dari batu giyok putih. Tetapi karena sudah tiba di hadapan mereka, maka Tian Heng pun segera berseru, Tian Heng Aden Tian Jiyo dari Kun Lun Pei hendak mohoan pelajaran dari nona berdua. Si nona baju biru segan-segan mi mi cingkan matu dan tersenyum. Perlahan-lahan ia bangkit seraya mengajak BWE Hang Suat, sumo ai, bantulah. Suci hendak menyuruh apa BWE Hang Suat bangun. Ilmu pedang Kun Lun Pei telah termasyur di dunia. Persilatan, sahut si nona baju biru. Kun Lun Pei termasyur dengan ilmu pedangnya. Cobalah kau bermain main barang beberapa jurus dengan mi rka, kata si nona baju biru pada sumo ai-nya. BWE Hang Suat mi langkah perlahan-lahan di hadapan kedua ama M Kun Lun Pei itu. Setelah siapkan senjata giyok cu, berkatalah ia, maju kalian berdua. Seketika berubahlah wajah Tian Heng, serunya gram, nona bermulut besar sekali. Biarlah pintu seorang yang mi layani dulu. Ketika dia mengangkat pedang, tiba-tiba Tian Jio lari menghampiri. Su Heng, izinkan aku yang maju dulu. Siapa yang maju sama saja. Tetapi yang paling baik kalau maju berdua seru BWE Hang Suat dengan nada dingin. Serentak ia maju menyerang kedua orang itu. Tian Jio mendengus. Dengan jurus Tian Li San Hua atau bidadari menyebar bunga, ia taburkan pedang untuk menangkis serangan BWE Hang Suat yang menimpa Tian Heng. Janganlah nona bermulut terlalu omong besar. Jika mampu mengalahkan pintu, barulah nona boleh menghadapi suhengku serunya. Dalam pada berkata-kata itu, ia sudah lancarkan enam buah tusukan. Melihat ilmu pedang Tian Jio, si Ula Mimuji dengan suara perlahan, ilmu pedang Kun Lun Pei benar-benar tak bernama kosong. Jika aku tak mendapat pelajaran dari Tan Lo Chiam Pua, tentu tak dapat ku tandingi ilmu pedang itu. Mendengar itu si Darah Hian Song tertawa, sebaiknya, ama M tua itu dapat mim bunuh. Si Ula M terbeliat. Tetapi cepat ia dapat menyadari apa yang dibalik ucapan si Darah itu, ia berbatuk-batuk kecil lalu berdiam diri. Sementara itu terdengarlah deringge merincing senjata beradu. Tanpa menyurut mundur sama sekali, BWE Hang Suat telah tebarkan Giyok Chu untuk menangkis. Tiba-tiba Tian Jio Mim bentak keras. Sebelum si nona sempat balas Mim nyerang, ia telah mendahului Mim bulang-balingkan pedangnya. Hanya dalam sekejap mati saja ia sudah lancarkan empat buah serangan pedang. Serangan itu cepat dan deras bagaikan hujan menyurah tetapi BWE Hang Suat tak gugup. Dengan tenang ia mainkan Giyok Chi untuk menghalos serangan itu. Menyaksikan pertempuran itu, Tian Heng yang lebih tua dan lebih banyak pengalamannya segera mengataui bahwa si nona baju putih itu bukanlah seorang nona biasa, tetapi seorang nona yang sakti. Buru-buru ia berbatuk-batuk dan berseru dengan palahan, Sute, jangan terburu nafsu. Memang Tian Jio sendiri menginsyafi bahwa nona yang dihadapinya bukan sembarang jago. Walaupun tampaknya serbalues dan ringan gerakannya, tetapi setiap gerakan mengandung tenang aluwekang lunak. Setiap kali saling berbentur, pedangnya tentu terpental. Maka peringatan Su Hengnya itu makin menyadarkan pikirannya. Cepat ia mengendorkan desakannya. Tak berani lagi ia memandang rendah pada si nona. Dengan wajah bersungguh-sungguh, ia mainkan pedangnya agak lambat. Dari menyerang menjadi bertahan, ia mainkan ilmu pedang Tian Soan Si Cha Pwe Kya M, salah sebuah ilmu pedang istimewa dari Kun Lun Pei. Walaupun gerakannya tampak lambat, tapi perbauannya masih dasyat. Pedang melanda tak henti-hentinya seperti gelombang bengawan tiang keng. Tetapi Bwe Hang Suat tetap bersikap mempertahankan diri. Dia tak mau menyerang. Sepasang giyokci dipakai untuk melindungi tubuh, bergerak-gerak menurut cepat lambatnya pedang lawan. Sampai 30 jurus lamanya, satu kalipun ia tak mau balas menyerang. Menyaksikan itu Tai Hong pun kerukan kening. Diam-diam ia menimang, ah, nona ini sudah mengandung cita-cita untuk kembali ke jalan benar. Musuh yang sebenarnya ialah nona baju biru itu. Jika Tian Jiyo Tojin bertempur secara begitu, biarpun sampai 200-300 jurus, tetap tak akan menang. Kalau Toh sudah terlanjur turun tangan, sebaiknya harus menggunakan kerakilat. Saat itu Tai Hong hendak suruh salah seorang paderi Xiaolim yang berkepandaian tinggi untuk turun ke gelanggang. Tiba-tiba Tian Jiyo Tojin bersuit nyaring dan berubahlah permainan pedangnya. Kiranya amaem dari Kun Lun Pei itu juga sudah mempunyai perhitungan. Kun Lun Pei termasuk salah satu dari tiga partai yang termasyur ilmu pedangnya. Jika dengan seorang gadis tak terkenal saja tak mampu Mi menangkan, tentulah Kun Lun Pei akan merosot namanya. Dengan pemikiran itu, timbulah seketika semangatnya. Cepat ia mengganti permainan pedangnya. Pedang berhamburan dan sekejap lalu tubuh BWE Hang Suat sudah terkurung oleh lingkaran sinar pedang. Memang para orang gagah yang hadir dalam muntuk undangan pihak di Beng Gak itu tahu bahwa ilmu pedang Kun Lun Pei tak dibawah ilmu pedang Partai Butong Pei dan Cheng Xia Pei. Tetapi pengetahuan itu hanya didasarkan atas cerita orang. Mereka jarang melihat permainan pedang dari jago Kun Lun Pei. Maka ketika menyaksikan betapa dasyat permainan pedang yang dilakukan oleh Tian Jio Tojin saat itu diaem-diaem mereka Mi Muji terus. Tetapi kebalikannya Tian Heng malah terkejut ketika menyaksikan sutenya telah mainkan jurus hokmo Saem Kiam dari ilmu pedang Tian Soan Si Cha Pei Wee Kia Em. Ia hendak mencegah tapi sudah tak keburu lagi. Tian Jio sudah lancarkan jurus pertama Tian Ong Lomo. Orangnya Mi bayangi kiblatan sinar pedang. Dan sinar pedang telah berubah menjadi Mi lingkar jaring sinar yang menghambur ke kepala Sinona. Tetapi Bwe Hang Suat hanya mendengus dingin. Senjata Giyok Chi tiba-tiba diacungkan ke atas untuk melindungi kepala. Tering, terang, terdengar dering yang tajam ketika kedua senjata saling beradu. Ilmu pedang Kun Lun Pei, ternyata hanya begini saja. Bwe Hang Suat melengking, kalau masih ada jurus simpanan yang lain, lekas keluarkanlah. Waktu sangat terbatas sekali, aku segera akan balas menyerangmu. Ama M. Tian Jio marah bukan kepalang. Dengan menggerung keras, ia lancarkan jurus kedua Kimenggo Kimo. Sekali tangan menggeliat maka gumpalan sinar yang Mi menui keliling penjuru tadi segera berkumpal jadi satu dan meluncur ke tubuh Sinona. Serangan saat itu telah dibarengi dengan tenaga luwekang oleh Tian Jio. Di hatinya bukan alang kepalang. Sambaran pedang menimbulkan deru angin yang keras. Kiranya Ama M. Kun Lun Pei itu Mi memperhitungkan bahwa seperti telah terjadi beberapa kali ini Bwe Hang Suat tentu akan menangkis. Maka ia lancarkan serangannya dengan penuh tenaga. Tetapi ternyata dugaannya meleset. Bwe Hang Suat kali ini tidak mau mengadu kekerasan tetapi miringkan tubuh ke samping lalu mundur tiga langkah. Serangannya menemui T-40, tiba-tiba Ama M. Tian Jio Mi lambung ke udara dan meluncur turun Mi bayangi Sinona. Inilah keistimewaan dari ilmu pedang Tian Soan Si Cha Pwe Ekya M. Jika lawan tak mampu Mi mecah serangan itu, gerak serangan itu akan berubah menjadi serangan yang sungguh-sungguh. Tetapi jika lawan mampu menangkisnya, serangan itu pun akan berubah menjadi sebuah serangan kosong. Apabila lawan kejele, disitulah pedang akan mengisinya dengan gerakan serangan yang akan membuat lawan tak berdaya. Melihat gerakan lawan yang sedemikian dasyatnya, diam-diam Bwe Hang Suat berpikir, jika aku tak melukai orang ini, tentu akan menimbulkan kecurigaan suci. Tetapi jika Mi lukainya, dikhawatirkan akan menimbulkan salah paham rombongan orang gagah, sampai beberapa saat Nona itu tak dapat menentukan keputusan. Tetapi ia tak sempat berpikir lebih lama lagi karena saat itu Tian Jio sudah menyerang. Dalam gugupnya, terpaksa Bwe Hang Suat putar Giyok Chi dengan jurus Ji Hang Supit. Tian Jio tertawa mengejek dan Mi bentaknya, lepaskan ujung pedang menjungkit ke atas kemudian Mi lesat menusuk si kulengan kanan lawan. Bwe Hang Suat terkejut. Untuk menghalaunya, sudah tak keburu. Apa boleh buat, ia terpaksa lepaskan Giyok Chi di tangan kanannya. Mendapat kemenangan, Tian Jio makin besar hatinya. Sekaligus ia lancarkan lima buah serangan lagi. Bwe Hang Suat kebuakan dibuatnya. Melihat itu, si Nona baju biru merasa heran. Sambil memutar senjatanya yang berbentuk seperti tanduk rusak, ia berseru, jika Sumo Ai tak dapat melayani harap lekas menyingkir. Tetapi tepat pada kata-kata itu dilantangkan, Bwe Hang Suat sudah lancarkan serangan balasan. Senjata di tangan kiri berputar-putar ke kanan kiri. Serangan dasyat dari Tian Jio telah dapat ditahannya. Dan setelah berhasil, tiba-tiba si Nona malah susupkan senjatanya ke tengah sinar pedang musuh untuk maju menusuknya. Cepat dan hebatnya gerakan si Nona itu bukan alang kepalang. Demikianlah kedua tokoh yang bertempur merapat itu tiba-tiba pecah dan saling loncat mundur. Bwe Hang Suat Mi mungut Giyok Chi yang jatuh di tanah tadi lalu mundur dua langkah dan tegak berdiri dengan tenang. Tian Jio pun berdiri di AM. Melihat itu Xiaoye Aucu curiga dan berkata perlahan-lahan kepada Tai Hong, jangan-jangan Tian Jio Toheng itu menderita luka dala M. Belum selesai Xiaoye Aucu berkata, tiba-tiba tubuh Tian Jio rubuh ke belakang dan jatuh terlentang ke belakang. Tian Heng cepat-cepat loncat menghampiri dan dengan sebat telah menyanggapi tubuh sutenya, lalu dibawa loncat mundur. Wajah Tian Jio pucat lesi. Kedua matanya melotot tetapi mulut tak dapat berkata apa-apa. Apakah sute terluka? Lekas gunakan ilmu kita untuk mengatur jalan darah kata Tian Heng. Tetapi sampai diulang beberapa kali, sutenya seperti tidak mendengar. Kedua matanya, Tian Jio tetap mendeli. Melihat keadaan sutenya tampak menguatirkan, buru-buru Tian Heng letakkan tangannya ke dada seng sute, sute, lekas gunakan simhuat perguruan kita untuk menyalurkan peredaran darah. Apakah kau tak mendengar? Karena disaluri tenaga murni oleh suhengnya, metu, Tian Jio tiba-tiba dapat bergerak-gerak. Apakah sute mu terluka berat seru? Xiao Ye Aucu seraya menghampiri. Tian Heng menghela nafas, dikhawatirkan tak dapat tertolong lagi. Xiao Ye Aucu terkejut. Ia heran dan tak mengetahui ilmu apa yang digunakan si nona baju putih tadi. Namun tak mau ia menyatakan kegentaran hatinya dan dengan tenang ia berkata lagi, sutemu cukup sakti, tentu takkan terjadi apa-apa. Padanya, Losiu sedikit-sedikit mengerti ilmu pengobatan. Bolahkan Losiu mime riksanya? Jago dari Kun Lun Pei itu berpikir. Kekalahan sutenya oleh seorang nona tak dikenal, telah diketahui oleh orang banyak. Peristiwa itu tak mungkin ditutupi lagi. Maka lebih baik ia berdaya untuk menolongnya. Baiklah, jika Losiu Mpua suka mi memberi pertolongan, kami tentu takkan mi lupakan budi Losiu Mpua, katanya kepada Xiao Ye Aucu. Habis berkata Jago Kun Lun Pei itu segera letakkan tubuh sutenya di tanah kemudian ia mencabut pedang dan berjalan menghampiri Bwe Hang Suat. Melihat itu Tai Hang segera mencegah, harap Toheng suka merawat sute Toheng yang terluka itu dan biarlah Loni yang menerima pelajaran dari nona itu. Dua Jago Kun Lun Pei yang satu sudah terluka maka sebagai pemimpin rombongan, tak enaklah kata Tai Hang kalau mi biarkan Tian Heng maju. Tai Su adalah pemimpin rombongan, mana boleh bertindak sendiri. Biarlah Pinto saja yang menghadapinya sahut Tian Heng. Tai Hang tetap mencegahnya dan ia akan maju. Tetapi Tian Heng tetap berkeras hendak maju, pintu hendak mi malas sakit hati sute ku. Kiranya Tian Heng telah mi ngetahui bahwa keadaan sutenya memang parah sekali. Andai kata dapat tertolong jiwanya, pun kemungkinan akan menjadi cacat. Sejak kecil ia sudah hidup bersama dan belajar bersama dengan sutenya. Hubungan keduanya sudah seperti saudara sekandung. Maka ia sedih dan marah sekali ketika sutenya menderita penganiayaan sedemikian rupa. Ia bertekad hendak menuntut balas. Tiba-tiba didengar sebuah suara melengking dari rombongan orang gagah, Sudahlah, tak perlu kalian ribut mulut. Serentak dengan itu sesosok tubuh langsing melompat keluar. Itulah si darah Yan Song. Kiranya ketika melihat B.W.E. Hang Suat dapat melukai Tian Jiyo Tojin, Tiba-tiba timbulah sesuatu dalam hati Yan Song. Pikirnya, Buddha itu cantik sekali dan amat baik dengan Neng Koh Laem. Lebih baik menggunakan kesempatan saat ini untuk mim bunuhnya agar dia jangan selalu mengganggu pikiran Neng Koh Laem. Yan Song seorang darah yang masih hijau. Dan ia paling tak dapat mengendalikan emosinya. Apa yang dipikir tentu segera dilaksanakan seketika. Tian Heng tak kenal siapa darah itu. Ia khawatir jangan-jangan darah itu akan kalah. Tetapi baru ia hendak mencegahnya, Yan Song sudah mencabut pedang dan loncat ke muka. Tanpa berkata apa-apa, ia terus menusuk B.W.E. Hang Suat dengan jurus Ki Hang Cheng Kau. Karena didahului, terpaksa Tian Heng mengalah. Ia mendengus dingin dan mundur. Lalu bertanya kepada Tai Hong, Siapakah Nona itu? Mengapa dia tak tahu aturan? Tetapi Tai Hong hanya menjawab, Ah, mengapa Toheng masih mimandang tinggi peradatan-peradatan yang tak berarti? Biarkan dia yang maju. B.W.E. Hang Suat putar Giok Chi untuk menangkis serangan Yan Song. Begitu pedang terpental, tiba-tiba Yan Song berputar tubuh dan menabas tubuh lawan. Gerakan itu aneh sekali. Hanya seorang ahli pedang semacam Siowye Aucu yang dapat mengetahui bahwa gerakan darah itu sesungguhnya sebuah ilmu pedang yang tergolong tingkat tinggi. Tering, kembali terdengar dering senjata beradu dan sekonyong-konyong Yan Song berputar ke sebelah kiri. Kali ini gerakan pedang makin dasyat, begitu pula berputaran diri itu pun lebih cepat dari yang tadi. Sepintas pandang gerakan si darah itu memang biasa saja. Sekalian orang gagah pun tak mengerti ilmu apa yang digunakan darah itu. Mereka hanya melihat darah itu menangkis dan menghindar. B.W.E. Hang Suat pun tak mengerti apa serangan yang dimainkan darah itu. Maka ia pun lagi-lagi hanya gerakan giyokcinya untuk menangkis. Yan Song mengulangi gerak berputar tubuh dan menusuk pedang itu sampai empat kali. Setiap kali lebih dari yang terdahulu. Anehnya setelah empat kali berturut-turut menangkis serangan Yan Song, B.W.E. Hang Suat tampak tak kuat. Nona itu terpental mundur selangkah. Ia rasakan serangan pedang si darah semakin lama semakin dasyat sekali. Tiba-tiba terdengar sebuah suitan nyaring. Yan Song terkejut dan menarik pulang pedang. Berpaling ke belakang, dilihatnya sekalian orang gagah pun celingukan Kian kemari untuk mencari siapa yang bersuit senyaring itu. Sirapnya suitan nyaring itu disusul dengan kumandangnya suara musik yang luar biasa sedihnya. Tak tahu alat musik apa yang digunakan, tetapi yang jelas suara lagunya benar-benar menyayat-nyayat hati. Mirip dengan puluhan orang yang sedang merintih erintih hidra cambuk. Tiba-tiba Xiaoye Aucu bersuit panjang. Nadanya mirip dengan nada meringkik, suaranya menembus sawan. Tai Hang berpaling dan berseru, rupanya suatu musik itu pertanda dari akan munculnya ketua benggak. Telah kulantangkan suitan untuk menyambut, apabila benar ketua benggak, tentu akan terdengar dalam sahut Xiaoye Aucu. Tiba-tiba suara musik itu berhenti tetapi seru MPAK dengan itu terdengarlah suara genta bertalu keras tiga kali. Mendengar itu si nona baju biru tersenyum simpul. Harap tuan-tuan suka bersabar sebentar lagi. Lon Cheng King Hun, pengejut jiwa, sudah berbunyi, suhuku tentu akan datang, kemudian ia berseru kepada B.W.E. Hang Swat, Sam Sumo Ai, lekas balik ke Mori. B.W.E. Hang Swat menurut perintah sucinya. Hai, kita toh belum selesai, mengapa kau menyingkir teriak Hian Song seraya maju menyerang lagi. Tetapi B.W.E. Hang Swat tak mengacuhkan. Ketika Hian Song hendak mengejar, Tai Hang mencegahnya, Li Si Chu, harap berhenti dulu. Nanti masih ada waktu untuk bertempur lagi. Hian Song menurut. Ia kembali ke tempat Siula M. Katanya dengan tertawa-tawa, Engkau Lam, Apakah kau dapat menggunakan jurus yang kumainkan tadi? Tidak bisa, Sahut Siula M. Tetapi andai kata dapat, Belum tentu kau mampu mengembangkan kedasyatannya. Oleh karena itu, Aku pun tak mengajarkan kepadamu, Hian Song tertawa. Baru Siula M hendak menyahut, Tiba-tiba musik aneh tadi terdengar lagi. Berpaling ke arah suara itu, Dilihatnya dari gerumbul pohon bunga sebelah timur muncul sekelompok manusia-manusia aneh yang berpakaian aneh. Dua orang berjalan di muka, Bertubuh tinggi besar dan mengenakan baju putih, Berikat pinggang talirami. Masing-masing Mi megang sebatang tongkat gok songpang, Tongkat. Menangis sedih. Jalannya bergoyang gontai seperti orang yang keberatan tubuh. Di belakang kedua orang tinggi besar itu, Mengiring sekelompok orang yang rupanya seperti setan jejadian. Mereka lah yang mi bawa alat-alat tetabuhan yang mengalun lagu sedih itu. Melihat itu Hian Song berkata kepada Siula M, Ngkoh Lem, Mengapa manusia-manusia itu mengerikan wujudnya? Apakah mereka sengaja berdandan begitu atau memang aslinya begitu? Mana di dalam dunia terdapat setan? Mereka tentu manusia-manusia biasa yang menyaruh, Jawab Siula M. Sebenarnya agak takut juga Hian Song, Tetapi setelah mendengar keterangan Siula M, Nyalinya jadi besar lagi. Rombongan manusia-manusia aneh itu makin lama makin mendekati. Ternyata di belakang rombongan manusia setan itu tampak juga sebuah rombongan lain. Terdiri dari delapan wanita berpakaian serba putih, Mengurai rambut, Berkaki telanjang dan menggotong sebuah tandu berwarna hijau. Berbeda dengan rombongan setan yang dipimpin kedua manusia tinggi besar tadi, Kedelapan wanita baju putih itu berparas cantik. Tiba-tiba musik tadi pun berhenti. Rombongan manusia setan cepat-cepat menyiak ke samping mim beri jalan pada rombongan perempuan baju putih. Subotun mendengus, Hektometer, Apa perlunya mereka mengeluarkan barisan setan? Apakah mereka hendak mim bikin takut kita? Rombongan penandu perempuan itu pun makin dekat ke tempat rombongan orang gagah. Setelah meletakkan tandu, Mereka mundur beberapa langkah dan tegak berjajar-jajar di Belakang tandu. Sedang barisan manusia setan di belakang mereka kira-kira dua tumbak jauhnya. Setelah menyebut kata-kata Omi Tohut, Berserulah Tai Hong, Apakah yang di dalam tandu ini ketua Beng Gaka? Loni dan rombongan adalah tetamu-tetamu yang memenuhi undangan. Harap Gacu, ketua, Jangan mim beri penyambutan dengan kera yang seram. Tetapi sampai diulang beberapa kali, Tetap tiada jawaban dari dalam tandu itu. Baik kedelapan perempuan cantik maupun rombongan manusia setan, Mereka tetap mim bisu. Betapapun sabarnya, Akhirnya Tai Hong tak dapat menahan perasaannya lagi. Sekali ia acungkan tangan maka kedelapan belas padri jubah kuning segera tampil menghampiri. Dengan mencekal tongkat merekap pun segera menghampiri ke tempat tandu. Kedelapan perempuan cantik itu cepat merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan golok biantu yang tipis. Siowye au cu kerutkan alis dan berbisik kepada Tai Hong, Golok kedelapan wanita itu tajam sekali. Sebaiknya jangan sampai beradu dengan senjata mereka. Berserulah Tai Hong dengan nyaring, Karena Gacu yang mengundang kami, Mengapa sekarang tak mau keluar bertemu muka? Jika Gacu tetap bersikap begitu, Maaf terpaksa Loni akan bertindak milanggar aturan. Belum selesai ketua siowlim SI itu mengucap, Terdengarlah suara ketawa melengking nyaring macaem bunyi kelinting dari dalam tandu, Tak kira kalau kalian datang lebih pagi dari waktu undangannya. Karena tak keburu mengadakan persiapan maka sampai mim buat kalian menunggu lama. Nadanya lemah lembut dan tenang. Selesai ucapan itu, Layar penutup kelamu tersinkap perlahan-lahan dan seorang Wanita yang mengenakan pakaian seperti seorang pertapa perlahan-lahan keluar dari tandu. Ratusan metode dari rombongan orang gagah yang hadir di tempat itu, Segera tercurah ke arah wanita itu. Wajah wanita itu kekuning-kuningan. Alisnya tebal dan mulutnya lebar. Sekilas merupakan raut wajah yang tak sedap dipandang. Tubuhnya langsing, tangannya putih seperti salju. Jika tak mi lihat wajahnya dan hanya mi mandang potongan tubuhnya tentulah mengira kalau wanita itu cantik. Tai Hang berpaling dan berkata perlahan kepada Xiao Ye Au Chu, Kenalkah Xiao Heng kepada wanita itu? Jawab jago tua butong P itu, Daulu ketika bertempur dengan wanita itu, Dia mengenakan kain kerudung muka hitam sehingga tak kelihatan wajahnya. Tak ingat lagi bagaimana rupanya. Tetapi aku terluka aku berhasil menyingkap kain kerudungnya dan seingatku wajahnya tidak begitu. Tiba-tiba Subotun mendengus, Sekalipun kau mi makai topeng kulit manusia, Tak nanti dapat mengelabdobi mataku. Tiba-tiba wanita itu mengusap mukanya dan tertawa, Benar, memang aku mi makai topeng kulit manusia. Tetapi begitu kalian mi lihat wajahku yang asli, Hari kematian kalian tentu sudah dekat. Begitu tangan wanita itu mengusap mukanya, Maka wajah yang kuning emas segera berganti dengan wajah yang merah segar. Dia em dia em tai hang mi batin, Hektometer, Entah berapa lembar topeng kulit yang dipakainya. Mengapa wajahnya bisa berubah menjadi merah? Terdengar wanita misterius itu tertawa pula. Chuan-chuan adalah tetamu dari jauh. Sekalipun datang kemari hendak mengantar kematian, Tetapi sebagai tuan rumah aku pun harus menyambut dengan baik, Kemudian baru turun tangan. Ia menutup kata-katanya dengan guratkan tangannya ke udara Dan serentak suara musik pun terdengar lagi. Begitu musik berbunyi, Dari gerumbul pohon bunga muncul sekelompok manusia-manusia aneh Yang wajah dan pakaiannya bermaca-maca-m warnanya. Mereka masing-masing mi bawa dua buah kursi dan mijah. Dalam sekejap saja, di tengah padang bunga itu telah disiapkan berpuluh meja perjamuan. Menyusul dengan itu, muncul pula pelayan-pelayan yang membawa hidangan. Kira-kira sepeminum teh lamanya, Meja-meja pun sudah penuh dengan hidangan dan minuman. Wanita berpakaian pertapaan itu segera memberi hormat seraya tertawa, Silahkan tuan-tuan minum arak chiu-hun chiu. Perjalanan ke alembaka jauh sekali, Jangan sampai saudara-saudara kelaparan di tengah jalan. Sejenak taihang mi mandang kepada rombongannya dan dia-mdiam ia berpikir. Mengapa munculnya rombongan pelayan itu tak dapat diketahui sama sekali? Begitu pula hidangan itu entah dari mana datangnya, Tau-tau sudah dibawa kabur. Dan ketika mi mandang ke arah padang bunga, Ternyata rombongan manusia-manusia berpakaian aneh yang mim bawa hidangan tadi, Sudah tak tampak lagi bayangannya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh lengking oleh tertawa dari si wanita berbaju pertapaan, Silahkan tuan duduk senaknya. Kemudian wanita itu mendahului mengambil tempat di kursi. Siowye aucu berbisik kepada taihang, Baik kita menuruti permintaannya dulu. Nanti setelah tanyakan apa maksudnya mengundang kita, Barulah kita mengambil tindakan lebih. Lanjut. Sekalipun arak dan makanan mereka dicampuri racun, Tak nanti dapat mencelakai kita. Dia-mdiam taihang menimang. Ia tak tahu apakah wanita itu benar-benar ketua benggak atau bukan. Ia setuju dengan pendapat siowye aucu. Siowheng benar, katanya. Kemudian ia mengacungkan tangan dan berseru nyaring, Saudara-saudara boleh masuk dalam perjamuan tetapi jangan makan dan minum. Habis berkata ia terus mengambil tempat duduk berhadapan dengan wanita itu. Siowye aucu pun duduk di sebelah taihang. Subotun mi mandang ke arah saem kia eme Pityohon Leng, Gou Chong Hon, Kui Sin Tuihun Kau Chin Hong, Dan pada Ritian Hong. Kemudian orang sisu itu berkata dengan perlahan, Lebih baik kita duduk di meja yang di tengah itu. Keenam orang itu mengerti maksud Subotun. Mereka segera mengambil tempat duduk di tengah dan dengan dia emdiam telah mim bentuk barisan Cip Sing Tun Heng Tin Huat mengepung si wanita. Demikian sekalian rombongan orang gagah segera mengambil tempat duduk. Meja dengan diduduki sepuluh orang. Selain wanita yang mengenakan pakaian pertapa itu, Yang sembilan orang adalah rombongan tetamu. Sedang kedelapan gadis berpakaian putih yang menguasai rembut tadi, Sambil bersiap dengan golok biancu di tangan, Tegak berjajar di belakang wanita berpakaian pertapa. Rombongan manusia aneh yang berwajah seperti setan tadi, Masih tetap berdiri di tempatnya semula. Perjamuan itu tampak aneh. Sekian banyak tetamu hanya ditemui oleh seorang dari pihak cuan rumah. Tiba-tiba wanita berpakaian pertapa itu berbangkit seraya mengangkat cawan arak, Saudara-saudara telah jauh. Mimer Lukan datang untuk memenuhi undangan pesta maut. Sungguh pantas dikagumi. Maka sebagai selamat datang, marilah kita teguk cawan araknya. Tetapi sekalian tetamu diam saja. Tiada seorang pun yang menyambuti ajakan wanita itu. Tai Hang Sian Sumi beri hormat seraya bertanya, Undangan Gak Cu kepada kami, sesungguhnya bermaksud apa? Harap Gak Cu Sudi menjelaskan. Wanita itu tertawa longgar, Eh, bukankah telah kulakukan? Cawan pertama tadi adalah selaku hatur. Terima kasih bahwa kalian telah Sudi Mi menuhi undangan untuk hadir dalam pesta maut ini. Tiba-tiba Subotun menekan cawan araknya. Cawan itu pun ambles masuk ke dala M. Kemudian berseru dingin, Ah, belum tentu. Jika tak percaya, silahkan Gak Cu segera turun tangan. Wanita berpakaian pertapa itu tertawa mengekeh, Kalian lebih dulu sudah terkena racun. Maka tak perlu harus turun tangan, Kalian tak mungkin hidup lebih lama dari 12 jam lagi. Mendengar itu terkejutlah sekalian orang gagah. Buru-buru mereka menyalurkan nafas untuk mengetahui apakah kata-kata wanita itu benar. Melihat sekalian tetamunya ketakutan, Wanita itu tersenyum simpul. Tiba-tiba ia mengusap mukanya lagi dan serentak dengan itu wajahnya yang berwarna merah segar tadi, Tiba-tiba berubah menjadi hitam lega M. Karena tersenyum maka tampaklah deretan giginya yang putih. Racun yang menyusup ketubuh saudara memang tiada berwarna dan tiada berbau. Tetapi ganasnya bukan kepalang. Kecuali ramuan obat yang kubuat, Di dunia tak mungkin terdapat obat yang dapat menolong jiwa kalian, Kata wanita itu. Karena dapatkan pernafasan tak kurang suatu apa, Kau Chin Hang marah dan mim bentaknya, Jangan ngaco belu jual gertakan kosong. Habis berkata jago shikau itu segera berbangkit lalu diikuti oleh Ngo Chong Han, Ngo Chong Gi, Kat Tian Beng, Tio Hang Kuat dan Tian Hang To Tiang. Mereka siap hendak menyerang. Wanita aneh yang berpakaian pertapa itu pun tertawa-tawar. Seolah-olah ia tak mengacuhkan sikap ke enam orang pemberingas itu. Kalau kalian tak percaya, silahkan coba menyedot nafas yang panjang. Tentu kalian merasakan agak berbeda dengan biasanya. Kau Chin Hang menurut. Ia menyedot nafas panjang. Ia mim bau-bau bunga yang wangi, lain tidak. Saking marahnya Kau Chin Hang segera lontarkan sebuah hantaman kepada wanita itu, Jangan coba menggertak kami dengan segala ocehan kosong. Wanita itu diam saja. Ia tak mau menghindar maupun menangkis. TMP aknya ia mim biarkan dirinya dipukul. Kau Chin Hang menjadi kebuakan sendiri. Karena orang diam saja, ia mengurangi tenaga pada pukulannya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika T. Inju mengenai tubuh wanita itu, terasa seperti mim bentur segumpa elpakis atau lumut yang licin sekali. T. Inju menggelincir ke samping. Untunglah Kau Chin Hang tadi sudah mengurangi tenaga pukulannya. Kalau tidak orang tentu terbawa oleh tinjunya yang menggelincir ke samping itu. Melihat peristiwa itu, kagum menggol Chong Hon bukan kepalang. Dengan mengembor keras, ia pun lontarkan sebuah pukulan keras. Dia duduk paling dekat dengan wanita itu. Maka pukulannya diarahkan pada jalan darah di punggung orang. Tetapi wanita berpakaian pertapa itu tetap tak mengacuhkan dan tertawa kepada Tai Hang Sian Su, bagi kalian hanya terbuka dua buah jalan. Jalan hidup atau jalan mati. Tiba-tiba Ngo Chong Hon mendengus tertahan dan tahu-tahu tubuh ke samping. Melihat itu buru-buru Subotun mengangkat tangan kanan dan melepaskan tenaga dalam untuk menyanggah tubuh Ngo Chong Hon. Siowye Aucu pun tak kurang segapnya. Ia ulurkan tangan menyelurkan napas. Tai Hang bertanya dengan nada dingin, kalau jalan hidup itu bagaimana? Kalau jalan mati pun bagaimana? Wanita berpakaian pertapa kembali tersenyum lalu menyahut, jika ingin hidup, harus segera mengangkat sumpah berat. Bahwa sejak hari ini kalian harus menurut segala perintahku. Tak boleh mim bantah. Tetapi jika menghendaki jalan mati, itu pun malah lebih mudah. Asalku perintahkan mim bunyikan lagu mengantar kematian, racun dalam tubuh kalian tentu segera bekerja. Tak seorang pun dari rombongan kalian yang dapat melihat matahari esok pagi. Mendengar nada wanita itu tampaknya bersungguh-sungguh, diam dia M. Tai Hang menimang, ditilik dari kesungguhan bicaranya, kemungkinan rombonganku memang telah keracunan. Tetapi setelah melangkah masuk ke dalam lembah kot bengkoh tadi, tak ada anggota rombongan yang minum air walaupun hanya setitik saja. Aneh, mengapa dia mengatakan aku dan rombongan terkena racun? Maka berserulah ia dengan tersenyum, Lonnie benar-benar tak mengerti ucapan Gakcu tadi. Sejak M. Masuki lembah ini, tak setitik air yang diminum rombongan Lonnie. Entah bagaimana bisa keracunan? Subotun kerutkan dahi dan berseru juga, karena datang menghadiri undangan Gakcu, tentang soal memati hidup sudah tak kami hiraukan lagi. Terkena racun atau tidak, takkan kami pikirkan sama sekali. Tiba-tiba ketua Butong Pei dari Ama M. Sin Chong menyeletuk, lebih baik segera kita mulai bertanding saja agar diketahui siapa yang menang atau kalah. Sekalian orang gagah serempakah berbangkit dan teganglah suasana saat itu. Wanita pertapa itu mengusap mukanya lagi. Seri wajahnya yang berwarna hitam tiba-tiba berubah menjadi biru muda. Dan dengan tertawa seram berserulah ia, karena kalian ingin buru-buru turun tangan, baiklah. Tetapi apakah kalian hendak maju serempakah atau satu persatu? Ringan kedengarannya suara tertawa wanita itu, tetapi sesungguhnya telah menembus ke dalam telinga sekalian orang seperti jarum yang menusuk. Kecuali Taihang Siansu dan beberapa tokoh sakti, lain-lain orang yang mendengar tertawa itu, hatinya tergetar keras. Apalagi kalau melihat wajah si wanita yang seram, mungkin orang biasa tentu sudah melarikan diri. Beberapa tokoh yang sudah siap menyerang tadi begitu mendengar tantangan suanita, malah terkesiap dan tak dapat berbuat apa-apa. Setelah hening beberapa jenak, Subotun berseru dingin, undanganmu kepada sekalian orang gagah itu, jelas bermaksud mi mandang rendah. Aku. Aku bersedia mi menjadi orang pertama yang hendak menguji kepandayan orang yang dijuluki sebagai tokoh nomor satu di dunia persilatan tiba-tiba sebuah suara telah mendahului Subotun. Ketika sekalian orang berpaling, ternyata yang bicara itu adalah si Jago Gemuk dari Tibet. Pek Echogi, jago Tibet yang bergelar Buingsin kun perlahan-lahan mi langkah maju. Wanita berpakaian pertapa itu tertawa melengking, mendengar kata-katamu, agaknya kau ini bukan orang yang menerima undanganku. Benar, aku memang datang dari segak dan tak menerima undanganmu. Aku hanya kepingin menyaksikan kesaktianmu. Kembali wanita itu tertawa mengekeh, bagus. Sungguh kebetulan sekali kau datang sendiri sehingga aku tak perlu mencari jauh-jauh. Pek Echogi tertawa dingin. Tangan kanannya diangkat dan menempar, cobalah dulu pukulan kubu ing es inkun ini. Wanita itu heran mengapa tak terdengar desis angin pukulan jago Tibet itu. Tetapi keheranannya itu segera terjawab ketika tahu-tahu dadanya terlanda tenaga dasyat. Tubuhnya berguncang keras sehingga tak dapat berdiri tegak. Setelah baunya bergoyang-goyang beberapa kali barulah ia dapat berdiri tegak lagi. Mendapat hasil, Pek Echogi tak mau memberi kesempatan lagi. Dengan kedua tangannya ia lepaskan beberapa pukulan. Tiba-tiba wanita itu mengacungkan tangan ke atas. Manusia-manusia aneh yang berada di belakangnya segera membunyikan alat-alat tetabuannya dan seketika terdengarlah suara musik yang menusuk telinga. Dan serempak dengan itu, wanita itu pun mulai goyang-goyangkan lengan bajunya dan menari. Wanita itu menari tetapi tari bukan sembarang tari. Dari gerak lengan bajunya itu berhamburanlah tenaga lewekang lunak yang sakti. Bukan saja tenaga pukulan Pek Echogi. Terhapus, pun dapat mi mantulkan tenaga mimbal yang milanda kepada jago Tibet itu. Bermula Pek Echogi hanya merasakan tenaga pukulannya terpental balik, tetapi makin lama makin terasa dasyat. Di ayam-diayam Subotun mi perhatikan perkembangan itu. Dilihatnya Pek Echogi makin tak tahan. Segera ia berbangkit dan mulai mengambil posisi sebagai penggerak, kepala, barisan Cip Sing Tun Heng Tin Huat. Melihat Subotun bertindak, maka Tio Hang Suat, Go Chong Han, Ka Tian Beng, Kau Chin Hang dan Tian Hang To Tiang serta Go Chong Gi yang sudah beristirahat tadi berbangkit dan mengambil posisi masing-masing. Mereka bergerak cepat sekali. Dalam sekejap mereka sudah terbentulah barisan Cip Sing Tun Heng Tin itu. Wanita itu diketpung di tengah-tengah. Tiba-tiba wanita itu taburkan kedua tangannya. Setelah berhasil mengundurkan Pek Echogi, sekonyong-konyong ia loncat mundur dan menyelundup ke dalam gerumbul pohon bunga. Kedelapan gadis baju putih dan rombongan manusia aneh penabuh Musich, segera mengikuti di belakang wanita itu. Mereka menyelingap ke dalam gerumbul bumi. Lo Sian Su, mari kita kejar seru Subotun kepada Tai Hang Seraya mendahului loncat ke muka. Sebagai seorang ketua sebuah partai persilatan yang besar, sudah tentu Tai Hang harus menjaga diri. Setelah merenung sejenak, barulah ia menyetujui ajakan Subotun itu. Tetapi pada saat itu, Subotun dan rombongan wanita berpakaian pertapa tadi, sudah lenyap ke dalam gerumbul pohon bunga. Dan ketika berpaling ke belakang, ternyata si nona baju biru dan Bwe Hang Suat pun sudah tak ta MPAK lagi. Siowye Aucu menyambut pedangnya dan berseru, dikuatirkan Suheng terpancing siasat wanita siluman itu. Ayo, kita lekas menyusulnya. Rombongan orang gagah segera bergerak maju. Sambil berjalan mereka bolang-balingkan senjatanya Mim Babati pohon-pohon bunga yang tumbur di kedua tepi jalan. Terdengar gemuruh pohon-pohon yang tumbang dan daun-daun yang berhamburan kemana-mana. Padang bunga itu ternyata cukup luas. Setelah pohon-pohon bunga dibabati, mereka melihat padang bunga itu makin menurun. Agaknya seperti sebuah lereng gunung yang melandai ke bawah. Siowye Aucu Mim perhatikan keadaan di sekeliling. Dilihatnya sebuah karang yang menjulang tinggi sekali hingga mencapai ketinggian beratus tombak. Sebuah karang yang tak mungkin dicapai sekalipun orang memiliki ilmu ginkang yang sakti. Diaem-diam Siowye Aucu Mim perhitungkan. Jika wanita siluman itu benar-benar telah berada di karang tinggi yang puncaknya tertutup kabut tebal itu, jelas subotun tentu tak berferhasil menyusulnya. Maka satu-satunya jalan hanyalah harus melintasi gerumbul pohon yang terbentang di sebelah muka itu. Dalam pada itu, Siowye Aucu dan rombongannya telah tiba di ujung penghabisan dari gerumbul pohon bunga. Dan keadaan di sini tiba-tiba berbah. Karang-karang yang belasan tombak teingginya, berjajar mengeliling lamping gunung. Merupakan sebuah lembah batu yang sempit mi manjang. Tetapi mulut lembah batu itu hanya cukup dimasuki dua orang. Dinding lembah licin dan melandai runcing sehingga sukar untuk dipanjat. Siowye Aucu berhenti dan berpaling, serunya, selain ganas, siluman perempuan itu ternyata cerdik sekali. Lembah yang memang menyeramkan keadaannya ini telah dibangun lagi menjadi sebuah tempat yang berbahaya. Kita yang tak kenal keadaan di tempat ini, tentu akan menderita kerugian. Kanan-kiri tempat ini merupakan jalan buntu dan satu-satunya jalan hanya lembah batu yang sempit itu. Rupanya Suheng telah dipikat perempuan siluman itu agar masuk ke dalam lembah. Apa boleh buat? Marilah kita masuk ke lembah ini, sahutai hong. Tiba-tiba dari salah sebuah ujung lembah, muncul dua orang bertubuh tinggi besar dan berpakaian serba putih. Mereka masing-masing mencekal tongkat gok tongpang. Dengan langkah bergoyang gontai mereka melangkah keluar. Siowye Aucu berbisik-bisik, kedua orang itu adalah pelopor jalan ketika si perempuan siluman hendak muncul tadi. Terang kalau perempuan siluman itu berada dalam lembah ini. Dan Suheng kebanyakan tentu sudah masuk. Sebaiknya kita lekas menyerbu masuk. Taihang menima NG. Menilik sempitnya lembah, lebih baik hanya beberapa orang saja yang masuk. Kalau kebanyakan orang, malahan tak leluasa. Kemudian ketua siowlim SI itu berkata kepada sekalian orang gagah, dalam lembah sempit ini kemungkinan musuh tentu menyembunyikan barisan yang kuat. Harap saudara-saudara menunggu di luar sini dulu. Biarlah Loni Daulu yang masuk meninjau ke Dela M. Dengan pedang di tangan, siowye Aucu segera melangkah masuk ke dalam lembah. Melihat itu, kedua lelaki tinggi besar tadi segera percepat langkahnya untuk menyambut. Sedang Taihang yang menyusul siowye Aucu segera membisiki jago tua dari Butong Pei itu, harap sioweng mundur dulu. Rupanya tongkat. Kedua orang itu berat sekali. Di dalam lembah tak leluasa bertempur, biarlah Loni yang menghadapi mereka. Karena mengetahui ketua siowlim SI itu memang mi miliki tenaga yang dasyat, maka siowye Aucu pun segera menyingkir ke samping mi beri jalan. Taihang segera maju. Baru ia melewati siowye Aucu, kedua orang tinggi besar itu pun sudah tiba di hadapannya. Salah seorang yang di sebelah kiri mendengus dingin dan tahu-tahu tongkat segera menghantam kedada Taihang dengan jurus Taisan Yating atau Gunung Taisan Menindipuncak. Tongkat pertapaan atau siang ciang yang dibawa Taihang itu hampir dua meter panjangnya. Untuk dibuat bertempur dalam lembah yang sesempit itu, terang tak leluasa. Maka Taihang segera mengganti caranya mencekal. Ia mencekal di bagian tengah tongkat itu sehingga seperti orang mi makai toya pendek. Dengan mi mutar-mutar tongkat ia melawan kedua orang tinggi besar itu. Tering-tering, terjadilah benturan keras antara tiga batang tongkat. Diam ia M. Taihang terkejut atas tenaga lawannya yang dapat menahan tongkatnya.